Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan DIPA Satuan Kerja Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer Daerah serta Dana Desa 2020 di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Gedung Idham Halid Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru dilakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 kepada Bupati Wali Kota Sekalimantan Selatan belum lama tadi. Ada 500 lebih dokumen yang diserahkan dengan total dana mencapai Rp27,715 triliun dari APBN tahun 2020. Lewat kegiatan ini diharapkan dana yang dibagikan bisa dimanfaatkan efektif untuk kemanfaatan masyarakat. Ini kan sudah tiap tahun ya kita mengadakan untuk tahun ini akan kita bisa lebih cepat lagi penyerahannya dengan harapan nanti pada saat bulan Januari semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Jadi di baik dana untuk Satker sektoral maupun untuk TKDD tadi semua sudah kita sampaikan ke Sarge dan ke Bupati yang tadi dengan harapan di awal bulan Januari semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan dengan Dipa maupun TKDD yang sudah kita sampaikan tadi. Masjid dan kita bahwa kegugulasi Muhammad Kembangan sejatinya harus dihapuskan lah. Karena jangan sampai kita terjebak dengan aturan yang kita buat sendiri dan aturan itu menghambat program-program yang kita laksanakan. Saya pikir itu wajah-wajah saja. Memang harusnya kita menciptakan aturan misalnya harus justru memperlancar program-program yang kita planningkan atau kita buat. Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan dari Gubernur kepada pemerintah daerah pilihan diantaranya untuk pengelola dana alokasi khusus fisik terbaik dan kinerja terbaik dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih telah menonton!